Bismillahirrahmanirrahim. Doktor pendidikan siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rektor yang amat cendekia, para penguji yang sangat terpelajar, para tamu undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa 24 Mei 2022, program studi pendidikan olahraga S3 Pasar Sarjana Universitas Negeri Semarang, mengajukan saudara binara SSI MPD sebagai promovendus untuk dapat diujikan sertasinya yang berjudul Pengaruh Jus Jambu Biji Merah dan Minuman Tempe, aktivitas sub-maksimal dan tingkat kebukaran terhadap pemulihan otot. Saya laporkan kepada Bapak Rektor bahwa promovendus telah menyelesaikan semua perkuliahan serta telah menjalani beberapa tahapan pengujian sertasi sebelumnya di Pasar Sarjana UNES dan kesemuanya dinyatakan lulus serta telah memenuhi syarat untuk ujian sertasi tahap kedua ini. Oleh karena itu, saya mohon Bapak Rektor selaku Ketua Penguji berkenan untuk membuka sekaligus memimpin ujian sertasi secara resmi. Akhir kalam, wabillahi tuafiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara promovendus, Bapak Rektor, sekarang ini ada acara yang lain dan beliau menugasi saya, memakili beliau untuk membuka dan memimpin ujian ini. nanti di tengah tengah berjalannya ujian, kalau beliau sudah punya kesempatan, akan masuk bergabung. Apakah Saudara bersedia? Bersedia, Prof. Baik, terima kasih. Apakah Saudara dalam keadaan sehat, Jasmani Rohani? Alhamdulillah sehat, Prof. Berapa tanggal lahir Saudara? 17 April. tahun 1991, Prof. Oke, jadi sehat, Rohani. Apakah benar karya yang nanti Saudara pertahankan adalah karya asli Saudara sendiri? Benar, Prof. Asli. Baik, silakan Saudara baca dan tanda tangani surat pernyataan keaslian. Pernyataan keaslian dengan ini saya, Nama Winara SSI MPD, NIM 06-0161-7011, Program Studi S3 Pendidikan Olahraga. menyatakan bahwa yang tertulis dalam disertasi yang berjudul Pengaruh jus jamu biji merah dan minuman tempe, aktivitas sub-maksimal dan tingkat kebugaran terhadap pemulihan otot, ini benar-benar karya saya sendiri. Bukan ciplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Baik sebagaimana atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam disertasi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya secara pribadi siap menanggung risiko ataupun sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini. Semarang 24 Mei 2022 yang membuat pernyataan Winara. Silahkan tanda tangan ini. Tunjukkan. Baik, cukup. Saudara, siap untuk ujian ya? Siap, Rob. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi dokter pendidikan Saudara Winara SSIMBD secara resmi saya nyatakan dibuka. Berikut saya bacakan tim penguji Saudara Ketua Profesor Dr. Patur Rahman Mbhum Sekretaris Profesor Dr. Agus Nurhatin Mbhum Anggota Profesor Dr. Siswantoyo Mkos 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 sebagai penguji 1. Makasih. Profes. Dua, Dr. Trirustiadi Mkos sebagai penguji 2. Maturnowon Pak Trirusti 3. Profesor Dr. Sukianto KSMS sebagai penguji 3. Makasih. Profesor Dr. Rumi Mbhumini MPD sebagai penguji 4. Assalamualaikum Prof. Maturnowon Bu Mbhumini Dr. Sulaiman MPD sebagai penguji 5. Makasih Pak Trirusti Siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Profesor Dr. Dr. Oktyaworo Pasmini Handayani Mkos sebagai penguji 6. Makasih Proforo. Selanjutnya dipersilakan Promo Pendus untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Sudah 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 Baik Silahkan Saudara paparkan karya saudara maksimal 15 menit Terima kasih Prof izinkan saya share screen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kudusyukur 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 kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hingga saat ini saya masih diberi kesehatan Sehingga saya bisa melaksanakan sidang terbuka saya Yang paling terutama Yang saya hormati Dan yang saya muliakan Profesor Dr. Faktur Roman Emhum Selaku Rektor Universitas Negeri Semarang Yang saya hormati Yang saya muliakan Profesor Dr. Agus Nuryatin Emhum Yang saya hormati Yang saya muliakan Profesor Dr. Siswantoyo MKS Yang saya hormati Yang saya muliakan Dr. Tri Rustyadi MKS Yang saya hormati Profesor Dr. Sugianto KSMS Yang saya hormati Dr. Rumini MPD Yang saya hormati Dr. Sulaiman MPD Yang saya hormati Dan yang saya muliakan Profesor Dr. Oktyaworo Kasmini Handayani MKS Ijinkan saya memaparkan hasil riset dari disertasi saya yang berjudul pengaruh jus jambu biji merah dan minuman tempe aktivitas sub maksimal tingkat kebugeran terhadap pemulihan otot Ada pun latar belakang yang melandasi penelitian ini yaitu aktivitas fisik dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan seperti psikologis sosial ekonomi budaya politik dan fungsi biologis terhadap fungsi biologis aktif fisik merupakan modulator dengan spektrum pengaruh yang luas dan dapat terjadi pada tingkat fungsi pengaruh aktivitas fisik terhadap fungsi biologis dapat berupa pengaruh positif yaitu memperbaiki sedangkan pengaruh negatif yaitu menghambat atau merusak menurut sianturi tahun 2011 selanjutnya aktif fisik maksimal dapat meningkatkan konsumsi oksigen hingga 100-200 kali lipat karena terjadi peningkatan metabolisme di dalam tubuh peningkatan penggunaan oksigen terutama oleh otot-otot yang berkontraksi menyebabkan terjadinya peningkatan kebocoran elektron dan metokondria yang akan menjadi senyawa oksigen reaktif menurut kerakson dan ditambah seujudah tahun 2025 selanjutnya melatar belakangi bahayanya radikal bebas radikal bebas didimisikan sebagai atom molekul senyawa yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan karena secara kimia molekul tidak berpasangan radikal bebas dengan molekul sel tubuh kemudian menimbulkan senyawa tidak normal atau radikal bebas baru yang lebih reaktif dan memulai reaksi berantai yang dapat merusak sel-sel penting jambu biji merah jambu biji merah ini termasuk latar belakang masalah banyak mengandung vitamin C yang dapat menetralkan radikal bebas setelah latihan fisik maksimal kandungan vitamin C menurut Joko 2007 terdapat 887 MAG dalam 100 gram jus jambu biji merah di satu sisi penyatian ini dilakukan di Desa Kolam yang terdiri dari 12 dusun dengan luas wilayah sekitar 2217 hektare dari wilayah tersebut sekitar 1750 hektare merupakan lahan persawan yang berfungsi sebagai mata pencarian produk setempat menurut data BPS 2019 salah satunya petani jambu merah sering mengalami penurunan harga jual minuman tempe latar belakang yaitu suplementasi protein telah terbukti meringankan kerusakan otot yang ditandai dengan berkurangnya kadar kreatin genase mengurangi rasa nyeri otot serta meningkatkan fungsi otot tempe lokal yang diproduksi oleh masyarakat Desa Kolam yang mayoritas bersyukuh Jawa dengan resep turun-menurun membuat rasa khas tempe lokal mempunyai kandungan protein yang tinggi walaupun ukurannya tidak sebesar gedele impor yaitu peningkatan kearifan lokal di bidang ekonomi roadmap penelitian tahun 2013 dan 2016 yang berfokus pada radikal bebas dan pemulihan otot dengan pemberian minuman jus jamu biji merah di tahun 2013 hanya ingin melihat apakah benar aktif fisik sumar-sumar dapat merusak otot penelitian juga meliti pada tahun 2016 pemberian jus jamu merah terhadap radikal bebas dengan takaran 150 mili dan 100 mili ada pun ada pun ada pun identitas masalah dalam penelitian ini aktivitas fisik mengaruhi jenis energi predominant yang dipakai yang dipakai pada aktivitas fisik yang menggunakan intensitas submasimal waktu pendek seperti lari cepat 100 meter energi predominant yang dipakai LA dengan oksigen antioksidan vitamin sewaktu melakukan aktif fisik selain terbentuknya senyawa radikal bebas tubuh akan membentuk antibodi berupa antioksidan endogen apabila terjadi ketidakseimbangan pembentukan radikal bebas dengan antioksidan atau stres oksidatif pemberian antioksidan oksigen akan membantu memiliki kesimbangan radikal bebas dengan antioksidan tingkat kebugaran telah diketahui aktif fisik yang teratur menurunkan resiko terjadinya penyakit sistem kardiofaskular kanker osteoporosis dan diabetes melitus olraga yang teraktur akan menurunkan jumlah jaringan lemak perubahan prolemak dan hormon serta profil pembentukan antioksidan nyeri otot pada gerakan otot atau konsentrasi otot akan terjadi peristiwa peristiwa mekanik elektrik maupun biokumia pada otot pada konsentrasi dengan insistensitas yang tinggi akan terjadi injuri otot akibat trauma mekanik yang diikuti stres oksidatif sehingga tumbuh rasa nyeri stres oksidatif merupakan pertanda terjadinya radikal bebas dalam tubuh hal ini dapat diketahui dengan mengukur kadar melandelide atau MDA dalam darah atlet hati oksidan diketahui sebagai salah satu untuk menangkal radikal bebas hati oksidan dapat diperoleh dengan pensumsi buah dan sayur mengandung vitamin C yang tinggi jus jambu biji merah atau pemulihan otot yang kedua pengaruh aktas fisik semaksimal terhadap pemulihan otot yang ketiga pengaruh tingkat kebukuran terhadap pemulihan otot ada pun rumusan masalah yang didapat dalam penelitian ini sejalan dan sinkron dengan hipotesis masalah ada 11 poin penting tujuan penelitian sama seperti rumusan masalah ada 11 poin penting yang berterah manfaat penelitian secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan informasi yang berguna dalam konsep antioksidan vitamin intensitas aktas fisik submaksimal serta pemulihan otot yang berupa kerusangan otot untuk kemajuan ilmu keluargaan khususnya fisiologi olahraga dan gizi olahraga secara praktis bermanfaat untuk mengurangi dampak negatif aktas fisik yang berupa kerusangan otot sehingga dapat positif atau proses keluarga akan pertama besar target atlet pelatih dan insan olahraga secara teoritis sudah dikemukakan yaitu jambu merah memiliki 867 MAG dalam 100 gram jambu biji merah sedangkan sepulması protein telah terbukti meringankan kerusangan otot ditambah lagi kelelanan atlet saat melakukan latihan atau perlombaan hal ini dapat mengacu 100 100 kali lebih-lebih banyak menghasilkan CO2 ada pun bagian kerangkan perpikiran berpikir saya dalam penelitian ini yaitu sampel terlebih dahulu kita melakukan aktas fisik kita bagi menjadi aerobik dan anaerobik yaitu aerobik melari jauh sekitar 2.500 meter sedangkan aerobik lari 100 meter kita dibagi menjadi 4 yaitu tingkat kebugaran ada tingkat tinggi dan rendah sedangkan untuk aksidan atau minuman ada jus jambu biji merah setelah itu melihat pembelian otot menggunakan lab uji lab diambil darah yaitu mengukur kadar MDA hipotesis penelitian selaras dengan tujuan penelitian ada 11 poin penting metode penelitian jenis penelitian ini adalah penelitian kuatratif dengan metode penelitian kuasi eksperimen ada sebanyak 180 sampel tetapi hanya memenuhi hanya 4 yang memenuhi karakteria sampel priabel manipulatif yaitu jus jambu biji merah dan minuman tempi sedangkan priabel bebas atas fisik 100 meter dan 2.400 meter sedangkan priabel terikat yaitu MDA pada darah selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian secara eksperimen dengan desain faktorial 2x2 terdapat 3 variabel bebas di satu variabel terikat yaitu treatment yang merupakan perpaduan dari indikator atas fisik masimal waktu pemberian jus jambu biji merah dan minuman tempi yang ketiga tingkat kebugaran peneliti juga menguji uji normalitas uji homogenitas dan uji hipotesis ditambah uji multikoralitas hasil analisis deskriptif yaitu nilai rates besar 15,578 pada skala pengukuran kondisi otot menunjukkan kondisi data kondisi otot dalam riset ini sangat beragam hal ini didukung oleh nilai standar depiasi sebesar 15,578 yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan men yang 25,33 kondisi ini juga dikenal istilah data homogen atau dikatakan lain kondisi otot dalam riset ini memiliki tingkat variabilitas yang rendah ada 11 pembahasan dalam penelitian ini yang pertama terdapat pengaruh aktif fisik maksimal waktu pendet aktif fisik maksimal waktu panjang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pemulihan otot yang kedua terdapat pengaruh pemberian jembu merah dan minuman tempe memberikan pengaruh yang selipikan yaitu sekitar 15 per mol selisih yang ketiga terdapat tingkat kebugaran sebesar 103 mili mol dengan menunjukkan tanda positif artinya semakin tinggi tingkat kebugaran maka semakin baik pula kondisi otot yang dilakukan yang keempat terdapat pengaruh yang signifikan yaitu menunjukkan kadar MDA plasma pada aktif fisik maksimal waktu pendet lari 100 meter dengan pemberian jembu merah yaitu sebesar selisih yaitu 16,67 per mol ada pun yang kelima terdapat pengaruh hasil interaksi antara aktif fisik maksimal dengan tingkat kebugaran terhadap pemulihan otot yang keenam terdapat pengaruh yang sebesar 11,76 per mol kadar MDA plasma pada pemberian minuman tempe atas fisik pada tingkat kebugaran yang ketujuh terdapat pengaruh sekitar kadar MDA plasma atas fisik maksimal pada waktu pendek pemberian jembu biji merah pada tingkat kebugaran rendah sebesar 5,6,3 per mol sedangkan kadar MDA plasma pada aktif fisik maksimal waktu panjang pemberian non-tempi dan tingkat kebugaran tinggi sebesar 4,6,7 ini berarti kondisi otot atau kerusakan otot lebih parah pada aktif fisik maksimal waktu pendek lari 100 meter yang delapan terdapat pengaruh perbedaan signifikan terhadap kondisi otot antara kombinasi fisik maksimal waktu pendek pemberian jembu biji merah dan tingkat kebugaran rendah dengan kombinasi aktif fisik maksimal waktu panjang pemberian jembu biji merah dengan tingkat kebugaran rendah yang ke delapan yang ke sembilan tingkat kebugaran dengan kombinasi maksimal waktu panjang pemberian jembu biji merah dengan tingkat kebugaran tinggi yang ke sembilan juga dapat terdapat pengaruh selanjutnya tidak ada tidak ada pengaruh pemberian hanya selisih yaitu sekitar satu per mol ada pun keterbatasan peneliti yaitu pengambilan darah sampel kadang mengalami kendala ada beberapa sampel takut diambil darahnya membuat sampel berkurang pengukuran mda tergolong masih langkah apabila bentan ini berlangsung selama COVID-19 bentan ini terkendala ke aturan COVID-19 yang tidak diharuskan berkurung di tempatan umum sumber informasi baik buku dan jurnal masalah regla bebas relatif di Indonesia masih kurang membuat orang kurang tertarik peneliti ini peneliti jarang yang tertarik meneliti dampak negatif olahraga padahal jika kita memahami bahkan mengurangi dampak negatif dampak positif sehingga prestasi akan meningkat membuat kalibrasi sains dalam olahraga untuk kemajuan olahraga di Indonesia adapun manfaat penelitian selaras dengan tujuan penelitian yaitu terdapat interaksi atau spesifik masimal pemberian minuman jus jambu biji merah minuman tempe dan tingkat kebugaran terhadap kondisi otot saran mengurangi dampak negatif dan sehingga mengakibatkan kerusakan otot sebaiknya organisasi olahraga atlet pelatih baik guru penjah tim gijil olahraga bahan diskusi ilmiah baik seminar maupun pelatih olahraga bahwa pentingnya konsumsi antioksidan berupa jus jambu biji merah dan minuman tempe sebagai penangkal reka bebas penyelanggara pendidikan baik tim gijil olahraga sebaiknya menyediakan makanan yang mengandung antioksidan baik vitamin alami atau poten tinggi alami atlet dan masyarakat penjahat olahraga disarankan selalu berusaha meningkatkan tingkat kebugarannya dengan institusitas di bawah 80% frekuensi 3x6 per minggu durasi minimal 20 menit dan sesudah aktif fisik minum antioksidan vitamin masyarakat olahraga sebaiknya dapat menghindari pemicu oksidan seperti merokok pabrik dengan asopen polisi tinggi dan disarankan mengusumsi vitamin tinggi seperti jus jambu biji merah dan makanan alami kaya protein menaman tempe keluaran pelintian disertasi saya terbit jurnal skopus kisah 1 dan kisah terbitan buku dan haki selanjutnya ke depannya yaitu yaitu membuatan produk yang akan bekerjasama dengan mitra di daerah asal peneliti saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada pimpinan baik kasih selanjutnya akan ada pertanyaan dan sanggahan dari para penguji dimulai dari penguji pertama Profesor Dr. Siswantoyo M. Kes Aivo di persilahkan Prof waktu maksimal 10 menit terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Agus Nuryatin atas undangannya untuk membantu menyelesaikan sampai ke titik DR untuk Saudara Winara yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Fatur Prof G senior saya kakak saya Pak Dr. Tri Rus tadi juga Associate Prof Dr. Rumini Pak Dr. Suleman dan promotor Prof Waro dan pertama selamat pada Mas Winara yang dari bulan Maret kalau tidak salah dulu ya tertutup lumayan sudah menghasilkan banyak berapa beberapa pack jus biji merah jus jambu biji merah tidak terhitung Prof satu potensi satu peluang untuk persiapan karena Prof Agus Nuryatin juga kami dengar Unimet ini dari Unimet Pak Winara ya siap Prof Unimet Unimet nampaknya juga sedang persiapan untuk mengusulkan PTNBH siap Prof benar Selamat sukses karena kata kuncinya S3 itu yang penting daya tahan mental ojo kagetan ojo mutungan sehingga akan selesai terkait dengan konten yang pertama ini satu potensi peluang yang bisa dikembangkan untuk menuju ke industri olahraga terkait dengan minuman suplemen baik itu dengan jus jambu maupun dengan tempenya kami sudah mengembangkan yoghurt tempe Mas Winara di UNG cara konten yang pertama ada yang sedikit mengganggu di tata tulis Saudara Winara ini mungkin mestinya tidak perlu terjadi lagi di saat naskah ujian terbuka nanti perlu disinkronisasi antara identifikasi masalah rumusan masalah tujuan penelitian semuanya sama identifikasi masalah yang memiliki makna yang berbeda dengan rumusan masalah tapi konten yang dituliskan masih sama ini nanti jadi tidak tercapai ya yang lebih lagi terkait sama tujuan penelitian Mas Winara ini kalau tujuan penelitian itu kembali ke basic mohon maaf mengingatkan saja mestinya tidak dalam berupa kalimat pertanyaan ini kalimat positif tapi diakhiri dengan kata tanya ini kan jadi rojok dikomplain sama dosen bahasa Indonesia nanti ini mestinya tidak terjadi mungkin karena saking semangatnya Mas Winara ini ya Promo Vendo saking semangat sekali mohon dijelaskan dari hasil kajian ini dengan berbagai macam penurunan dari kualitas otot dan pemulihannya hasil unggulan dari berbagai kelompok ini kalau dikemas dalam satu statement apa hasil yang menjadi unggulan baik itu yang jus tempe maupun yang jambu terhadap pemulihan otot siap terima kasih izin menjawab produk unggulan dari penelitian saya ini memang sebelumnya saya sudah meliti di tahun 2013 dan 2016 dengan topik kredikal bebas setelah saya amati beberapa penelitian saya di minuman tempe pemulihan otot itu terasa lebih besar yang signifikan dibandingkan jus jambu biji merah karena dikandungan tempe itu adalah protein alami yang secara teoritis protein ini sangat berguna atau berfungsi untuk recovery otot yaitu pemulihan pada otot karena salah satu metabolisme saat kita olahraga yaitu aerob dan aerob proses dari repreasi ini sangat penting dilakukan minuman tempe dikonsumsi yaitu protein yang protein jadi sangat dilihat dari lab pun lab kita MDA juga penuhnya sangat sebebkan walaupun hanya beda dua mal atau dua sisi untuk memberikan warning pada masyarakat umum terkait dengan kerusakan jaringan kerusakan otot pada aktivitas jenis yang seperti apa yang tidak direkomendasikan oleh saudara Winara agar tidak terjadi banyak kerusakan otot baik bro sampel saya memang didesain yaitu sampel yang amatir yaitu atlet yang tidak profesional karena ini salah satu kriteria sampel saya agar memang benar-benar betul-betul otot itu tidak terlatih karena radikal bebas ini bagi atlet profesional akan terbentuk sendiri antioksidannya jadi sehingga apabila kita memilih sampel yang amatir yaitu masyarakat awam ini lebih terlihat dampak dari minuman ini dan saran saya bagi masyarakat awam atau masyarakat seluruhnya olahraga yang olahraga sifatnya baik tetapi jika olahraga yang tidak rutin misalkan tiba-tiba langsung lari misalkan tidak peregangan ini bisa menghasilkan CO2 bahkan otot atau janggaran tubuh kita tidak bisa menangkal sehingga masyarakat awam harus lebih menggunakan prosedur-prosedur latihan atau peregangan atau warming up sesuai dengan kaedah olahraga atau secara teoritis jadi sebaiknya masyarakat atau insan olahraga sebelum melakukan olahraga itu sebaiknya mengkonsumsi bisa vitamin C ataupun protein sebelum ataupun sesudah karena secara teoritis mengkonsumsi sebelum dan sesudah itu memiliki dampak yang sama itu menurut Journal of Nutrition itu terima kasih untuk pertanyaan yang terakhir pada sesi ini hasil sudah banyak hak hak cipta jurnal juga sudah mendapatkan produk yang dikemas dalam produk belum ya Pak Winara masih tarap bisen dan ini tarap bisen apa impact impact yang sangat dekat yang bisa didorong untuk masyarakat dari hasil risk ini impact dan dampak secara sains olahraga ini mendapatkan suatu perkembangan ilmu yang signifikan secara dampak kepada masyarakat 2024 itu pon Sumatera Utara di Medan Prog dan lokasinya itu sekitar 7 km dari penelitian saya Prog jadi harapan saya produk-produk kemasan ini saya budidayakan meningkatkan tarap ekonomi lokal nanti produk ini saya akan pasarkan di event-event olahraga yang di sports center itu tidak jauh sekitar 7 km dari lokasi seperti pembuatan tempe dan petani jambu karena identik jambu itu hanya di juice Prog tapi saya berinisiatif untuk membuatkan kemasan olahraga walaupun kemasan olahraga itu minumannya tidak terlalu enak karena memang kandungannya tidak ada campuran-campuran gula karena memang pure murni dari jus jambu biji merah dan tempe termasuk minuman tempe ini rasanya tidak enak saya sudah mencoba suplemen saya sudah berpengalaman di 7 tahun di fitness center memang rata-rata minuman hit protein itu tidak enak karena memang kandungannya yang tinggi protein jadi harapan saya setelah ini saya akan tetap melakukan riset ataupun kolaborasi dengan tim-tim Ali Giji bahkan tim dokter olahraga untuk menciptakan produk yang benar-benar bermanfaat bagi insan olahraga terutama kearifan lokal di daerah saya terima kasih ini jadi peluang asosiet dokter winara bisa dikemas tindak lanjut dengan satu penelitian R&D atau disiapkan dengan Pemda untuk matching fund dari Kedereka dana cukup tinggi dan itu menjadi satu potensi peluang nanti kolaborasi Unimet UNES boleh juga dengan UNY support untuk produk itu saya kira cukup pimpinan sidang karena waktu juga sudah habis selamat sukses untuk saudara winara dan institusi yang saat ini banyak Bapak Ibu menyertai terima kasih sukses semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Pak Oksis penguji berikut Dr. Trirustia di Emkes dipersilakan Pak Trirus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Dewan penguji yang saya hormati Prof. Dr. Pantor Rokman Agung Prof. Dr. Agus Nuryatin Prof. Dr. Siswantoyo yang saya hormati Prof. Subianto KSMS Prof. Dr. Toktiaworo Prof. Dr. Suleiman dan Ibu Dr. Romini dan secara khusus Prof. Mofendus Saudara Winala SSI MPD ya mungan-mungan sebentar lagi di depannya sudah ada apa dua kata yang akan segera menyusul Baik terima kasih waktu yang diberikan ke saya untuk memberikan beberapa hal Baik Saudara Promo Fendus tadi sudah menyampaikan dari hasil riset disertasi yang Anda lakukan bahwa penelitian bahwa penelitian ini adalah terkait dengan ingin melihat pengaruh dari minuman jus jambu dan minuman tempe dalam aktivitas sub-maksimal yang dipindahkan pada tingkat kebukaran terhadap pemulihan dari teori yang saudara angkat jadi kalau tidak salah bahwa aktivitas olahraga yang dilakukan seseorang itu akan menyebabkan adanya stres oksidatif gitu ya mungkin bisa dijelaskan kembali sebenarnya stres oksidatif itu apa yang pertama yang kedua bagaimana kalau stres oksidatif ini dibiarkan terus menerus tanpa ada pemulihan dan yang ketiga sebenarnya ada gak cara lain untuk bisa mengembalikan mengira stres di samping apa dengan mengkonsumsi jus atau minuman jambu dan tempe ini silahkan Mas Winara terima kasih ijin menjawab stres oksidatif yaitu dimana keadaan sel itu dipenuhi oleh elektron-elektron CO2 sehingga tidak ada penangkal sehingga sel kita itu mengalami dampak yaitu hilangnya fungsi dari sel saya contohkan misalkan radikal bebas atau CO2 secara teoritis setiap bayi yang lahir itu akan ada CO2 di dalam tubuh tetapi dengan jumlah yang sedikit apabila kita melakukan olahraga terutama bagi insan yang tidak terlatih dia akan mengonsumsi oksigen sesuai dengan aktivitas misalkan aktivitas lari dengan 100 meter otomatis oksigen yang dibutuhkan cukup banyak sehingga CO2 yang dikeluarkan juga banyak CO2 ini bagi atlet yang terlatih dia akan menangkal yaitu antioksidan internal itu bagi atlet atau insan olahraga yang terlatih tetapi bagi insan olahraga yang tidak terlatih antioksidan internal tidak bisa mencukupi sehingga perlu adanya vitamin C ataupun protein ataupun jad-jad yang mengandung penangkal radikal bebas sehingga radikal bebas pada otot tadi itu bisa ditangkal sehingga tidak tidak ada CO2 membanjiri sel tersebut apabila CO2 tidak tertangkal hal yang terburuk adalah yang pertama kerusakan jaringan yaitu muda cedera kanker dan sebagainya selanjutnya bagaimana bagi masyarakat awam untuk hal ini yang pertama pastikan anda olahraga rutin karena dalam olahraga rutin anda akan menciptakan antibody yang secara alami untuk menangkal radikal bebas yang dikhawatirkan apabila kita jarang olahraga terus di suatu hari kita olahraga dengan intestus yang tinggi ini yang sangat berbahaya fisik kita tidak siap sel kita tidak siap otot kita tidak siap jadi olahraga yang baik adalah mempersiapkan otot, sendi, tulang dan sebagainya termasuk kardio, fiskuler itu yang bisa saya sampaikan terima kasih baik terima kasih yang selanjutnya memang hasil penelitian ini memang yang atau keterbaruannya adalah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat dari hasil penelitian ini dikatakan bahwa dua jenis minuman ini memiliki pengaruh dan pengaruhnya berbeda karena ada pengaruh yang berbeda ini kan tentunya ada pilihan kira-kira mana yang harus pertama mana yang harus dikonsumsi apakah lebih pada minuman tempe atau juru jambu yang kedua tentunya masyarakat juga perlu tahu ini tadi kan Promo Vendus akan melakukan riset lebih lanjut untuk menentang satu produk tetapi sebagai gambaran awal sebelum produk itu nanti ada kira-kira masyarakat ini juga perlu diberitahu ini karena tadi produk tempe itu kan sebenarnya banyak ya ada tadi Profsius mengantarkan ada yoghurt tempe ada susu kedelai gitu ya kenapa ini pilihannya kepada jus tempe dan ketiga harus jus tempe kira-kira apa saran yang dilakukan ketika masyarakat awam ini ingin membuat ya mungkin perbandingan airnya seperti apa kemudian kira-kira berapa sih mili-mili mili-liternya sekali konsumsi untuk sebelum memulai latihan atau mungkin setelah latihan mungkin bisa disampaikan terima kasih Prof memang perlu adanya edukasi ataupun informasi yang luas ke masyarakat terhadap minuman tempe atau jus jambu biji merah ini kita melihat memang minuman tempe dan jus jambu biji merah adalah hal yang biasa kita dengar terutama tempe yang kita bisa direbus ataupun digoreng ataupun disemur tetapi bagaimana kita disini mengumpas secara ilmiah minuman tempe ini bisa bermanfaat bagi tubuh kita bahkan secara teoritis didukung beberapa memang seperti yang tadi WNY termasuk dan IPB juga sudah menggunakan produk-produk tempe sebagai kebutuhan gizi atau pengganti daging karena di dalam minuman tempe terdapat protein yang sangat tinggi mungkin secara ilmiah masyarakat bisa karena ini riset akan berlanjut terus karena saya butuh kalibrasi dengan beberapa dokter olahraga termasuk giji olahraga giji tentunya saya akan membuat terlebih dahulu kandungan tempe itu memang benar-benar sesuai dengan takaran minimal 150 mili atau 250 mili per takar karena dalam riset saya ini pada takaran tersebut sudah memiliki dampak yang sinifikan yang kedua jus jambu biji merah jus jambu biji merah identik masyarakat hanya menyampurkan jus atau dengan blender tetapi dengan kemasan yang 150 sampai 250 mili ini dengan takaran tanpa pemberian gula atau air hanya sekedar untuk tidak kental itu sekitar 250 mili itu diminum bisa sebelum olahraga yaitu sekitar 10 menit karena menurut teoritis 10 menit kita melakukan olahraga itu minimal 10 menit sebelum melakukan olahraga atau sesudah melakukan olahraga jadi ini yang harus tugas saya sebagai akademisi untuk selalu menginformasikan ke masyarakat terutama dalam segi sains olahraga dan terutama dampak karipan ekonomi karipan lokal di daerah saya terima kasih terima kasih saya kira yang terakhir itu penting sehingga masyarakat paham bagaimana cara mengkonsumsi dengan tepat terakhir barangkali ini saya lihat di maska anda ini ada dua produk ini jambu merah kalengan dan ada ini juga SMP yang sudah dikemas juga barangkali apakah dalam kegiatan ini juga bekerja sama dengan kedua produk yang ada di maska anda produk ini sengaja saya desain karena gambaran kedepan saya tidak terhenti bukan produk yang sudah ada baik saya kira itu Bapak Ketua yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini terima kasih selamat untuk promosional saudara sekian assalamualaikum warahmatullahi terima kasih baik ini sebagai masyarakat biasa ini saya tanya kalau saya mau membuat jus tempe itu ukurannya itu tempe berapa iris atau seberapa kemudian sebelum di jus itu sebaiknya tempe mentah atau tempe direbus dulu atau digoreng atau bagaimana izin prop menjawab dalam pelitian ini saya menggunakan produk kemasan prop karena saya takut jika saya menggunakan tempe yang saya olah tanpa tim validasi takut keracunan pada sampel saya jadi untuk sementara saya gunakan tempe yang sudah terproduk sudah mengadakan label secara medis kedepannya prop saya akan berkolaborasi berapa takaran berapa menu atau kotongan tentunya saya akan berkolaborasi dengan tim gizi olahraga baik pun tim gizi di beberapa insan akademik prop jadi sepertinya ini serbuk prop jadi tempe itu direbus atau nanti didikan serbuk serbuk itu itulah yang akan nanti ditambahkan air tetapi hal ini perlu kajian lebih luas lagi setelah ini terima kasih kalau secara acak saya kan biasanya secara makan tempe goreng atau tempe merebus sayur kalau saya makan mencoba tempe itu semula saya rebus dulu kemudian saya jus itu meskipun belum diaturan penelitian itu dalam pandangan penelitian bagaimana dalam pandangan saya jika sudah direbus terus di blender ada beberapa penelitian yang saya baca bisa tapi untuk takarannya mungkin itu tergantung ada yang 150 atau yang 300 mili tapi itu terdapat kandungan protein tinggi itu bisa tapi memang rasanya tidak enak saya sudah pernah mencoba bahkan saya sudah mengicipi memang rasanya tidak enak jadi saya memutuskan dari pendapat para promotor sebaiknya menggunakan produk yang sudah jadi nanti kalau misalkan mau dikembangkan silakan itu terima kasih baik penguji berikut Profesor Dr. Sukianto KSMS dipersilakan Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Rob Yang Sumati Dewan Pemiji Profesor Pak Gusen Gatin Pak Goro Pak Gini dan Pak Sulemon Terutama Saudara Vinara Selamat Sudah Berhenti Terakhir Pendidikan Anda ini sangat-sangat bermanfaat khususnya pada pelaku olahraga karena pelaku olahraga itu berisiko adanya perusahaan otot diakibatkan karena jad radikal bebas walaupun tubuh itu memproduk kerajaan terakhir lebih batu sendiri tapi dalam situasi yang aktivitas yang luar biasa itu memang masih perlu ditambah antioksidan yang ada dari luar salah satunya tadi jus tempe dan jus jamu merah kedua bahan itu tidak asing lagi bagi masyarakat kita sebenarnya memeruhannya gampang yang nanti memang ternyata belum dikemas secara persis dosisnya seperti apa seperti apa pemahaman atau pengetahuan ini sangat penting bagi pelaku olahraga supaya tidak terjadi perusahaan otot yang berlarang tapi menurut pengamatan promovendus di lapangan bagaimana apakah para pelaku olahraga itu sudah mengenal set antioksidan dua itu yang mereka konsumsi di setiap saatnya bagaimana izin menjawab teruk memang produk minuman jus jumbu biji merah dan minuman tempe ini secara apa secara apanya masih belum masih belum dimengerti oleh para masyarakat awam tetapi lama-kelamaan bakalan mengerti karena tetap saya akan gaungkan sen saya ini saya masih mengingat kasus kita COVID itu yang diburu susu beruang dan UC vitamin C ketika itu UC masih harga Rp5.000 Rp7.000 sekarang sudah Rp11.000 karena isu-isu ada vitamin C itu bisa meningkatkan antibody sehingga terhindar dari COVID termasuk susu beruang sehingga susu beruang yang dulunya Rp7.000 naik menjadi harga Rp11.000 saya rasa hal ini sama akan terjadi pada minuman tempe saya dan jus tempe saya semakin masyarakat mengenal semakin saya promosikan semakin saya gaungkan secara nasional maka masyarakat akan terbuka secara pikiran bahwasannya produk atau giji mencukupi giji kita itu mesti harus yang mahal kita ketahui memang minuman heat protein itu sangat mahal rata-rata itu bagi pengguna gym itu paling murah itu 1 kilonya 700.000 satu buku itu saya pengalaman pribadi ada yang sampai 2 juta hal ini kadang egan dibeli oleh para-para insan olahraga karena harganya yang mahal maka saya memberikan solusi dengan minuman tempe kebutuhan giji para atlet itu memenuhi itu secara atlet secara insan olahraga juga bisa memenuhi tergantung kita mengkonsumsi berapa kadar milinya untuk kebutuhan kita itu prop selanjut terima kasih terima kasih prop oke rohendus harus tegas di dalam memberikan intervensi yang paling tepat atau yang sebaiknya itu sebelum atau sesudah atau sebelum dan sesudah untuk dikonsumsi kedua jenis jus tadi baik prop secara tegas teoretis saya membaca beberapa teoretis menurut general of nutrition sport sport nutrition itu tidak ada sama-sama bermanfaat prop itu bisa sebelum 10 menit atau sesudah setelah olahraga tetapi secara didukung oleh teori kedokteran memang sebaiknya kita itu konsumsi sebelum prop sebelum melakukan olahraga yaitu misalkan kita itu 15 menit sebelum melakukan olahraga tapi di penelitian saya ini sebelum prop tapi saya baca lagi teori-teori yang ada semua semua ketika kita minum sesudah atau sesudah itu sama-sama memiliki dampak yang sama prop terima kasih karena kalau sesudah itu kan ditegaskan disertasi anda kalau itu dikonsumsi sesudah itu ada peluang memang sudah ada jatuh radikal bebas disitu sehingga langsung bereaksi tapi kalau sebelum kan belum ada apa-apa gimana dengan pernyataan itu disertasi anda anda tulis seperti itu jadi malas justru ditekankan sesudahnya karena sudahnya itu sudah sempat ada jatuh radikal bebas yang numpuk di dalam tubuh ini supaya lebih tegas ada rasionalnya rasionalnya sebelum dan sesudah atau bagaimana itu perlu ditegaskan bagi pemakai itu bisa pasti sebelum atau sesudahnya karena tadi dinyatakan sesudahnya itu ada rasional tertentu ada rasional oke jadi anda ini kan baru mempersiapkan produk khusus selain kemarin yang anda pakai kan kemasan sudah ada kalau nanti anda sudah mengembangkan produk yang khusus yang anda produk sendiri sesuai dengan apa ukuran dan sebagainya itu memang harus segera anda nanti hak patentkan kalau tidak nanti ada produk-produk lain ada produk-produk lain nah sekarang untuk intervensi yang anda gunakan kemarin kan kemasan yang sudah jadi itu tergolong pure jus jambu dan tempe apa sudah ada campuran lain sehingga rasanya berbeda apakah masih asli yang saya gunakan produk memang sudah berlabel memang rasanya mungkin lebih enak karena memang kandungannya memang sudah untuk market untuk penjualan memang lebih enak tapi nanti ketika produk saya ini mungkin jauh lebih tidak enak karena memang saya tidak akan menambahkan gula karena takutnya ada unsur di situ unsur di layar jambu tersebut tapi di produk ini pun sudah ada dampak dari minuman tersebut jadi di dalam kemasan nanti yang saya akan buat itu memang pure mungkin hanya jus jambu biji merah dan minuman tempe tapi terlebihnya saya akan berkolaborasi dengan beberapa tim ahli giji atau dosen-dosen giji atau dokter olahraga karena memang saya perlu untuk dalam segi kesehatan dan secara dampak pada tubuh langsung terlebih kalau dilihat dari politik dagang kemasan itu kalau asli pure tidak enak padahal untuk rame-rame dikonsumsi masyarakat awam itu enggak biasanya dalam kolaborasi nanti itu perlu ditemukan bagaimana tetap mempertahankan kemurnian bagi tutempe tapi dengan teknologi apa rasanya nyaman sehingga disukai disukai oleh mereka apalagi sekarang ini adik-adik kita atau anak-anak kita itu tidak seperti kita seangkatan itu suka sekali hampir setiap hari tanpa tempe selalu ada tempe anak sekarang sudah tempe sudah diinggir sudah agak ditinggalkan ini kan perlu penyuluhan yang luar biasa khususnya bagi para pelaku olahraga memang harus memahami hal itu tidak lagi menolak menolak tapi dia lebih concern baik itu tempe jambu masih biasa jambu anak-anak sekarang masih suka dimana-mana itu masih suka tempe itu sudah dipinggirkan karena bisa diganti dengan yang lain itu kenyataan di lapangan itu begitu jadi tidak masalah kalau yang dipakai dalam penelitian itu adalah jis tempe maupun jambu yang sudah dikemas kemasan yang sudah ada sehingga itu tidak menjadi halaman tapi kalau itu kemarin yang digunakan itu yang masih murni berarti sampel ini sebagai korban percobaan tidak enak dipaksakan kan gitu untungnya kalau masih yang murni yang tidak enak itu tidak tahu responnya para sampel itu di lapangan bagaimana itu yang nanti perlu dipikirkan dikembangkan dalam rangka depannya itu dicari dibentuk jambu dan tempe yang dijamin masri asli tapi sudah mempunyai rasa dan aroma yang menarik hati seperti itu dari saya sekian terima kasih prof assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih prof baik penguji berikut dokter Rumini MPD silahkan bu Rumini terima kasih prof bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Direktur Baca Sardana Ustaz Semarang Bapak Kapro DS3 Pendidikan Ularga Prof. Sugianto Prof. Siswantoyo Prof. Woro Bapak Dr. Tri Rostyadi Dr. Suleman Saudara Winara ucapkan selamat pada Anda baik langsung saja bahwa minuman ini adalah minuman yang sebenarnya gampang didapat gampang dibuat begitu ya terutama adalah jus jambunya namun saya ingin menegaskan lagi atau meminta penjelasan dari Promovindus terkait dengan berapa kali minum jus ini itu apakah tadi seperti yang santikan Prof. Dianto dicampur atau kok sendiri-sendiri begitu silahkan terima kasih Bu izin menjawab untuk takaran takaran itu sudah saya buat seperti kemasan itu sudah ada takarannya makanya saya kadang memberikan kepada sampel penelitian saya itu dengan sendiri-sendiri saya kasih dengan kelompok yang berbeda kelompok jus jambu biji merah dan kelompok minuman tempe minuman tempe juga saya samakan dengan takarannya dengan jus jambu biji merah saya masukkan botol sesuai dengan takaran minum jadi seperti itu Bu jadi memang diminum tersendiri antara jus jambu biji dan jus minuman tempe benar Bu bisa diminum berapa kali dalam sehari dalam pilihan saya Bu ketika ingin melakukan selama dua minggu itu ketika ingin latihan itu saya berikan hanya enam atau berapa kali enam kali dalam dua minggu jadi tiga kali seminggu Bu seperti itu kalau atlet latihan itu enam kali seminggu bisa enggak diberikan enam kali begitu karena per hari mungkin dua botol pagi sore atau bisa tiga botol terutama adalah yang jus jambunya ya karena ini kan apa namanya banyak mengandung vitamin C bisa enggak kira-kira setiap hari latihan bisa meminum jus jambu bisa Bu karena ada beberapa jurnal seperti jurnal of sport education sama jurnal Gigi itu saya membaca setelah empat jam kita itu bisa mengonsumsi vitamin C atau hip protein tergantung aktivitas kita Bu misalkan atlet angkat berat otomatis dia membutuhkan hip protein yang sangat tinggi untuk otot tersebut maka perlu adanya konsumsi protein yang di luar manusia awam atau masyarakat awam mungkin bisa lebih baik untuk jus jambu dan tempe ini memang khusus diberikan oleh pelahragawan atau bisa juga untuk konsumsi orang umum orang yang berolahraga misalnya masyarakat secara umum baik Bu jus jambu biji dan minuman tempe bisa diberikan oleh masyarakat umum karena masih saya gunakan dosis ini dosis 100 atau 50 mili ini hanya dosis untuk insan yang amatir dalam olahraga Bu jadi tidak profesional jadi masih bisa dikonsumsi tapi nanti apabila apabila fokus produk saya itu untuk atlet maka nanti saya perlu adanya kolaborasi penelitian yaitu dengan mempertimbangkan cakupan giji atlet profesional seperti itu Bu oke betul ya yang Anda sampaikan memang atlet itu berbeda dengan orang umum artinya penggemar olahraga tetapi tidak sebagai atlet karena kalori yang dibutuhkan atlet itu berbeda satu dengan yang lain ini kan sepak bola Anda sebagai dijadikan sampel untuk minum jus tempe dan jus jambu menarik bahwa jus tempe ini kan Anda beli artinya tidak diproduksi sendiri oleh Promovindus benar Bu jadi memang itu nanti nilai kandungannya itu apa saja ini perlu dibungkar artinya jangan sampai ini punya produk orang menjadi patent dan orang lain ini nanti menjadi rebutan ini memang harus hati-hati mungkin dari Promovindus nanti bisa menambahkan apa atau nilai kandungannya apa yang memang bermanfaat untuk khususnya nanti ke arah olahragawan atau orang yang memang memerlukan untuk kebutuhan olahraga di penelitian Anda itu kan apa namanya untuk aktivitas sub maksimal artinya ini juga harus hati-hati tadi Anda menyontohkan bahwa ada pelari 100 meter menggunakan banyak oksigen kemudian larinya sub maksimal ini untuk pelari 100 meter misalnya seperti atlet itu enggak ada lari yang sub maksimal larinya adalah maksimal jika digunakan untuk kejuaraan ini hati-hati di dalam memberikan atau menjelaskan statement itu kemudian minuman yang di teliti tadi kalau di dalam atlet di atlet itu kan memang sebelum ini kan ada nilai protein dan nilai kandungan vitamin C nah nilai protein ini itu juga di dalam melakukan aktivitas ini memang tidak sembarangan berapa waktunya itu harus di Anda tadi kan ngebutkan bisa 15 menit bisa 20 menit ini harus jelas betul mas nanti di dalam pengembangan yang lainnya karena atlet itu makan itu 2 jam sebelum pertandingan begitu ya maksimal 1 jam tapi bisa 2 jam artinya disarankan 2 jam sebelum pertanding nah untuk protein ini kan juga protein itu susah juga dicernak jadi tidak gampang juga makanya disarankan atlet itu makan atau memakan sebelum pertanding itu makan sebelum pertanding itu 2 jam dan itu harus yang karbo artinya yang cenderung ngekarbo kalau protein bisa dimakan sehari sebelumnya lebih banyak kan begitu nah ini juga tolong nanti apakah teori-teori itu ada apa tidak tolong dilihat lagi kemudian nah keunggulan atau coba saya dijelaskan keunggulan dari produk Anda nanti itu apa mas silahkan terima kasih bu keunggulan produk saya yang pertama mudah didapat dan murah itu yang terpenting karena masyarakat kita ini jika kita melihat harga ukuran protein kemasan itu sekitar jutaan bahkan ratusan ribu hanya per kilo ini yang memberatkan bagi masyarakat untuk membeli sehingga saya membuat agar produk kemasan saya ini tidak terlalu mahal tapi memiliki kandungan atau fungsi yang sama gitu bu yang kedua secara teoretis secara kajian ilmiah produk saya ini benar-benar signifikan menurunkan atau menurunkan regla bebas terhadap pemulihan otot jadi perlu adanya perkembangan keilmuan lagi misalkan seperti Ibu sampaikan tadi dikemasan produk saya nanti akan tertera prosedur penggunaan produk misalkan dikonsumsi sebelum 2 jam melakukan aktivitas khususnya untuk tempe karena tempe secara metabolisme memang mencernanya agak sedikit lebih lama dibandingkan vitamin C karena sifatnya cair jadi dikemasan saya nanti akan saya tertuliskan cara mengkonsumsi berapa takaran di label minuman kemasan terima kasih terima kasih baik memang juga harus dilihat juga tempe tempe yang sudah jadi itu kan ada ragi juga itu untuk olahragawan itu juga kan kurang bagus juga ini juga harus dilihat lagi artinya produk yang sudah Anda berikan ke atlet atau kemarin yang sebagain penelitian ini dibungkar lagi apa saja isinya dan Anda akan menambah sesuatu yang memang memiliki efek yang bagus bagi pembeli atau peminum dari tempe itu baik bagaimana Anda mensosialisasikan produk Anda nanti jika memang Anda tadi kan berencana akan membuat produk ini dikandungkan di untuk masyarakat dan sebagainya bagaimana Anda mensosialisikan temuan dari produk Anda ini dari hasil penelitian Anda ini dan akan dikembangkan lagi ke arah industri silakan terima kasih saya akan kembangkan melalui jalur universitas yang pertama itu saya butuh kaliburasi yaitu penelitian terapan mungkin saya bisa mengusulkan dalam penelitian nasional selanjutnya saya akan menginformasikan bahkan saya langsung kena bertepatan 2024 itu ada PON Sumatera Utara Aceh itu diselenggarakan di Deliserdang bertepatan 7 km dari lokasi penelitian saya termasuk disitu petani-petani jambu dan produsen timpe jadi nanti saya akan melihat di 2024 saya datang dan saya akan coba terima kasih selamat saya terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Yang saya hormati Dewan Penguji Prof Agus Nuryatin Prof Seslantoyo Prof Sudianto Prof Woro Dr. Tri Rustiadi Dr. Rumini dan tentunya para audiens sekalian yang berbahagia yang mengikuti ujian ini saya melihat ada sekitar 54-57 ini banyak sekali peminat untuk mengikuti ujiannya Promo Vendus Mas Winara yang pertama saya ucapkan selamat Promo Vendus Pak Winara hari ini Anda maju ujian terbuka Insya Allah sepersinggian detik ke depan nanti Anda mudah-mudahan meraih gelar tertinggi dalam akademik dokter banyak tadi sudah disampaikan dipertanyakan dipertegas ditekankan oleh para penguji terdahulu saya ingin juga sedikit verifikasi mengklarifikasi atas apa yang tadi mungkin seberi kekurangan dan sebagainya yang ada pada Saudara Winara dan juga nanti pertanyaannya yang pertama betul tadi disampaikan oleh penguji pertama tulisannya nanti dilihat lagi jadi ada tujuan yang masih ada tanda tanya karena tadi juga dalam penyampaian yang menggebu-gebu pada presentasi tadi ada beberapa yang ketinggalan misalnya sampel yang diambil 4 padahal 40 kemudian juga faktorial 2x2x2 bukan 2x2 saja itu saja tambahannya untuk diperhatikan Saudara Promo Winara saat ini Saudara sebagai dosen di Unimet kemudian selain dosen tadi saya dengar Anda menjadi instruktur di fitness masih sudah tidak kalau sudah tidak apa kegiatan yang lain selain Anda mengajar membina sepak bola dan membina badminton iya membina sepak bola dan membina buru tangkis berarti Anda pelatih di jabang olahraga tentunya ini akan terkait dengan tugas fungsi saudara di dalam mengembangkan masyarakat saya ingin sedikit klarifikasi yang terkait dengan takaran tadi ini jambu merah Anda mengatakan jambu merah jambu biji padahal sekarang jambu merah itu dikembangkan tanpa biji jambu merah itu sudah dikembangkan tanpa biji kemudian juga tempe kalau yang Anda gunakan dalam penelitian ini disitu kan ada dosis dan komposisi masing-masing apa yang dimasukkan dalam suplemen itu itu dicampur air tidak jambu merahnya misalnya airnya berapa mili misalnya atau jambu merah saja kemudian di blender airnya diambil begitu untuk jambu merahnya itu saya gunakan produk kemasan yang dari masyarakat maksudnya dalam kemasan itu ada istilahnya campur air yang terdapat dalam suplemen itu artinya itu harus dicermati apakah ditambah air seberapa airnya apakah ada misalnya biar agak manis sedikit ditambahkan gula sedikit dan sebagainya karena ini produk ini sekarang dikembangkan sedemikian rupa begitu orang meminum misalnya tempe ini wah memang tidak enak sekali sebagai bisnismen itu kemudian tempe yang di diberikan sedikit campuran yang lebih menarik tetapi tidak mengurangi fungsi atau zat-zat yang mempunyai manfaat di dalam suplemen itu bagaimana menurut saudara sebelumnya di penelitian 2016 saya mencoba membuat jus jambu biji merah tanpa kemasan saya membuat 100 ml dan 150 ml itu yang terpaling signifikan 150 ml saya hanya mencampur sedikit air hanya untuk supaya mudah larut ditenggorokan tapi saya sudah membedakan kemasan dan yang sudah di blender itu tidak jauh beda secara secara tekstur tetapi hal ini harus digarisbawahi produk kemasan biasanya ada pengawet jadi saya perlu uji produk uji produk ini perlu saya ke lab dan perlu di alih gizi karena saya takutkan produk yang saya buat ini bisa berdampak buruk pada konsumen jadi apapun apabila ada pengawet di label produk saya itu mungkin hanya di konsumsi misalkan 4 bulan atau 6 bulan wajib konsumsi apabila tidak maka akan ditarik produk tapi kita melihat kemasan-kemasan yang berada di masyarakat ini cukup lama expirednya yang saya kekhawatirkan bukan malah baik malah kandungan kimia untuk pengawet yang berpengaruh pada tubuh itu yang pertama terima kasih Vinara sebetulnya pertanyaan ke pengawet itu akan saya tanyakan tetapi Anda sudah menjawab itu ya karena bagaimanapun produk kemasan itu mesti ada batas waktu walaupun dengan pengawet pun tetap ada batas waktu tapi pengawet akan lebih memperlama bagaimana produk itu bisa dikonsumsi maksud saya itu ya kemudian juga tempe tadi ya misalnya tempe itu dijus demikian diminum ini orang yang tidak biasa bahkan terasa ingin muntah terasa ingin muntah yang kemudian perlu enggak dicampur katakanlah yang lain yang tentunya tadi ya menambah menjadi lebih enak lebih nikmat tetapi tidak mengurangi manfaatnya tadi di dalam mengusir radikal bebas tadi baik bro tempe ini kita akan bentuk seperti serbuk bro karena minuman protein itu bentuknya serbuk baru nanti ditambah air itu sesuai dengan petunjuk penggunaan misalkan kita ingin membuat 150 mili atau 300 mili maka berapa saset minuman tempe jadi kita akan desain ini memang bentuk-bentuk serbuk sehingga di dalam serbuk itu bisa saja kita tambahkan misalkan cita rasa cita rasa misalkan rasa coklat atau sebagaimana tetapi jangan terlalu banyak gula nanti takutnya gulanya yang berperan dibandingkan tempenya terima kasih oke juga perlu diperhatikan tadi ya seperti Bu Doktor Rumi ini mengatakan bahwa tempe ini ada kadar ragi tempe yang bisa dikonsumsi dibuat jus itu tempe dalam pembuatan jangka waktu berapa ini perlu diperhatikan karena begitu jangka tempe ini terlalu lama maka akan terjadi orang sering menyebut dengan tempe bosok atau tempe yang kadar raginya sudah tinggi sekali sehingga ini bisa menyebabkan bisa penyakit mungkin atau yang timbul atau katakanlah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan tadi ya sehingga perlu diperhatikan ya saya kira bagaimana menurut Anda tempe-tempe yang bisa diolah menjadi suplemen untuk diminum itu tempe-tempe dari pembuatan itu jangka waktu berapa gitu ya jangan terlalu pendek di mana tempe belum jadi ataupun terlalu lama di mana tempe menjadi lonyoh atau menjadi tempe bongkret tempe bosok itu ya maaf tempe bosok terima kasih izin menjawab prop sebelum saya memastikan untuk sampel atau produk saya itu kemasan saya terlebih dahulu eksperimen atau survei ke pabrik tempe atau pembuat tempe di lokasi penelitian saya itu saya akan tanyakan kepada pemilik tempe itu proses fermentasi itu ragi yang digunakan terkadang salah ragi tidak bisa jadi tempe prop jadi ini kandungan air yang bersih termasuk kualitas kedelai juga dipertimbangkan disitu berapa lama tempe itu bisa diproduksi bisa dipasarkan di masyarakat itu sekitar dua atau dua harian prop jadi terlalu lama juga aromanya tidak sedap terutama tekstur tempenya juga tidak bisa dijadikan serbuk memang idealnya itu tiga hari atau dua hari setelah pembuatan prop itu prop demikian hebatnya makanan minuman yang diproduksi oleh pabrik ataupun manusia atau rumah tangga dan sebagainya memang harus memperhatikan banyak hal sehingga saya selaku kompromotor kepada promovendus winara di dalam produk yang kemudian akan dihasilkan nantinya mohon bisa memperhatikan hal-hal yang memang perlu diperhatikan sehingga sehingga jus jambu kemudian juga jus tempe itu benar-benar sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan fungsinya tadi untuk benar-benar menangkal radikal bebas kemudian tadi untuk masalah minumnya kapan saya kira memang bisa sebelum bisa seduh sudah cuma mohon perhatian misalkan vitamin C di dalam jambu merah ini kan kalau terlalu banyak bisa larut juga di air kalau terlalu banyak juga orang-orang yang punya penyakit mah itu karena ini vitamin C tinggi sehingga bisa juga penyakit mahnya kamu dan sebagainya sehingga produk itu nanti betul-betul bisa berkolaborasi dengan dokter dengan ahlinya sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat di kedepannya demikian selamat untuk promo Fendus terima kasih terima kasih terima kasih waktu saya kembalikan ke ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik para promo Fendus itu tadi Pak Sulameng menyebut ada tempe bongkrek ada tempe yang bosok tempe bongkrek itu bahan dasarnya beda dengan tempe yang ini kalau tempe bongkrek tempat saya itu hanya berbeda tempe bosok itu ini komentar kita usah dijawab kalau di desa saya sana kalau tempe sudah bosok kemudian dimasak lalu diberi bumbu campuran ikan laut itu malah rasanya sedap tapi ini tentu enggak usah disajikan pada bapakmu nanti bapakmu disajikan tempe bosok itu nanti jadi masalah saya informasikan ini bapaknya ini ternyata Profesor ayahmu ayahmu siapa siapa belum prop belum ayah kasih penguji berikut Profesor Profesor dokter dokter Oktyaworo Kasmini Handayani Mkes silahkan Prof namanya panjang tapi tetap yang dipanggil ya waro saja tapi kalau mau disingkat sulit sekali silahkan terima kasih Prof Agus Sedara Linara yang berbahagia ada beberapa masukan dan catatan selain tadi banyak masukan yang telah diberikan yang satu saya perlu ingatkan bahwa penelitian ini belum selesai belum sempurna penelitian masih awal tetapi potensinya sangat-sangat besar sehingga kalau saudara tadi katakan akan bekerja sama dengan produsen saya setuju sekali tetapi perlu persiapan-persiapan yang matang jadi untuk memproduksi satu hasil olahan makanan yang memenuhi persyaratan tentu saja memenuhi persyaratan dari Balai Pong memenuhi persyaratan dari standar nasional Indonesia atau SNI terkait dengan makanan jadi nanti bagaimana expirednya bagaimana bahan-bahan tambahan yang harus dicampur baik itu terkait dengan pengawetnya mungkin pewarnanya mungkin tambahan rasanya itu semua ada syarat-syaratnya nah termasuk juga dalam pembuatan makanan standar di SNI itu juga kalau kita akan membuat biskuit dia ada persyaratannya kandungan kalori berapa protein berapa dan sebagainya nah untuk persyaratan jus buah memang belum ada belum muncul tetapi untuk syarat sari buah itu tertuang dalam SNI nomor 3719 tahun 2014 disini saya hanya mengingatkan kepada Pak Binara kalau nanti ini harus berlanjut karena potensial sekali tetapi harus dipikirkan hal-hal yang sedetail mungkin sehingga memenuhi persyaratan yang seharusnya terutama syarat untuk kesehatan untuk hal itu tentu saja Bapak tidak bisa bekerja sendiri karena memang profesinya harus didukung oleh interdisipliner Bapak harus bekerja dengan mereka yang ahli gisi harus bekerja dengan teknologi pangan mereka yang menguasai teknologi pangan Bapak harus bekerja dengan orang olahraga sendiri dan termasuk kalau ingin sampai betul-betul kehilir Bapak harus bekerja sama dengan pemasaran orang ekonomi itu akan baik sekali tadi terkait dengan tempe bosok tempe apa tadi itu ya khawatiran seperti itu tidak akan terjadi kalau Bapak bekerja sama dengan teknologi pangan dan ahli kisi oke tidak masalah karena Bapak kan orang olahraga tidak mungkin semua hal yang detil-detil dikuasai itu bagiannya sendiri-sendiri kemudian kalau itu munculnya masih buninya jus tempe masalah masalah untuk daya terima di masyarakat baru bilang jus tempe saja orang sudah ngeri untuk mencoba mungkin nanti namanya juga perlu disesuaikan yang cantik yang menarik gitu ya benar kemudian saya tanya apakah ini sudah dipatenkan untuk sementara buku yang saya patentkan untuk minuman kemasan ini hanya desain produk dan saya tentunya akan berkolaborasi saya harus saya takut dampak minuman saya ini bukan malah bagus tanpa bisa keracunan itu hal terpenting makanya saya harus selalu berkomunikasi berkomunikasi dengan yang pertama giji ilmuwan giji akademisi giji atau dokter olahraga yang kedua termasuk yang pangan tadi prop yaitu teknologi pangan Pak Winara dokter olahraga dengan ahli gisi beda ya ahli gisi itu sendiri saya pun bukan ahli gisi walaupun saya bidang keahliannya adalah gisi kesmas tapi saya bukan ahli gisi untuk hal-hal seperti itu jadi yang sudah Bapak lakukan adalah mengajukan ciptanya berupa buku itu ya ya prop hak cipta sudah keluar berupa buku sudah hak patent tinggal produknya saya lebih teliti lagi untuk meng-up atau mempromosikan tapi sebelum saya promosikan saya akan itu prop bekerjasama dengan pihak lab pihak kedokteran dan pihak giji termasuk pihak produksi prop termasuk juga termasuk juga Pak Winara Bapak sudah mengajukan hak cipta untuk buku dan sudah keluar itu merupakan hak cipta yang paling sederhana paling gampang dilakukan untuk patent sederhana Bapak bisa mengusulkan terkait bukan produknya tetapi terkait cara penggunaan dosis dan cara penggunaan jambu 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 tempe yang mana yang mau dipilih untuk untuk apa tadi itu keperluan sesuai judulnya untuk keperluan apa Pak saya lupa oh ini dia pemulihan otot pemulihan otot jadi Bapak fokuskan pemulihan otot menggunakan jus yang sudah dalam bentuk patent oleh pabrik lain dosisnya bagaimana cara penggunaannya bagaimana itu yang Bapak patent sederhanakan jadi tingkatnya lebih tinggi lagi tetapi disini tadi saya mendengar bahwa Bapak mengatakan diberikan sebanyak tiga kali seminggu satu botol nah ini dosis yang begini harus Bapak detailkan bukan satu botolnya tapi Bapak harus mengatakan keperluannya isinya apa yang diperlukan misalnya vitamin C sebesar 500 internasional unit yaitu sebanyak berapa kandungan itu kalau dia 200 atau 100 cc jus maka dia akan mengandung vitamin C sekian sesuai dengan dosisnya jadi bukan globalnya ya Pak yang harus Bapak cermati adalah isinya nah ini nanti Bapak bisa menggunakan berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang terdahulu kemudian Bapak ajukan jadi hanya dalam bentuk buku saja gitu ya buku penggunaan itu sudah bisa dihakta yang sederhanakan baik sepertinya itu yang perlu saya tekankan sekali lagi hasil Pak Minara ini ini sangat potensial saya senang sekali tentu saya tidak saya saja yang senang tetapi institusi-institusi terkait itu juga merasa beruntung dengan hasil penelitian Bapak terima kasih Prof Agus saya kembalikan terima kasih baik terima kasih Prof Moro dengan demikian maka pertanyaan dan sanggahan penguji ujian promosi dokter selesai ketua penguji menunda ujian untuk memberikan waktu kepada para penguji melaksanakan rapat judisium untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian dengan ini ujian promosi dokter atas nama saudara binara SSIMBD dinyatakan ditunda rapat judisium dilimin oleh ketua penguji mas melding masukkan ke ruang rapat terima kasih 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 ujian promosi dokter pendidikan atas nama saudara binara SSIMBD dinyatakan dibuka kembali berikut saya bacakan berita acara ujian disertasi tahap dua pada 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 hari ini selasa tanggal 24 bulan Mei tahun 2022 di Pasar Sarjana Universitas Negeri Semarang UNES telah diselenggarakan ujian disertasi tahap dua atas nama binara SSIMBD pada program studi pendidikan olahraga S3 Pasar Sarjana UNES dengan disertasi yang berjudul pengaruh jus jambu biji merah dan minuman tempe aktivitas sub maksimal dan tingkat kebugaran terhadap pemulihan otot setelah dilaksanakan ujian dan dilaksanakan rapat penguji keputusan tim penguji menyatakan bahwa binara SSIMBD dinyatakan lulus sebagai dokter pendidikan dokter binara adalah dokter ke 728 lulusan UNES atau dokter ke 121 lulusan prodi pendidikan olahraga S3 Pasar Sarjana UNES dengan masa studi 4 tahun 8 bulan karya ilmiah disertasi diberi penghargaan dengan nilai A sehingga IPK menjadi 3,87 hasil akhir ujian promosi dokter pendidikan dengan predikat kelulusan sangat memahaskan atas nama Ketua Penguji Sekretaris Prof. Dr. Agus Nurnatin Embum pembacaan selesai Ketua Penguji mempersilahkan promotor untuk menyampaikan pesan dan kesan promotor dipersilahkan menyampaikan pesan dan pesan terima kasih Prof. Agus selaku Sekretaris pada kegiatan pagi hingga siang hari ini Saudara Winara menjadi dokter Winara terlalu singkat dibandingkan dengan nama saya saya bagi nama saya nanti Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar masih ada kegiatan yang harus Saudara selesaikan tetapi menurut saya tidak terlalu berat Selamat untuk semua yang sudah dikerjakan kepada Pak Winara dan keluarga tentu saja sudah berkeluarga ya Pak? Sudah terlihat masih imut-imut soalnya kemudian selamat juga kepada institusi yang dimana Bapak saat ini bekerja di Unimet ya Pak ya? Benar Prof Universitas Negeri Medan banyak sekali yang hadir banyak yang berminat dari dalam maupun dari dalam UNES maupun dari luar UNES sepertinya berarti produk disertasi Bapak banyak yang berminat salah satunya begitu ya dan Pak Minara ini menyelesaikan selama 4 tahun 8 bulan cukup baik merupakan lulusan S3POR yang 121 angkanya juga angka yang bagus begitu ya Pak Minara saya cukup terkesan dengan karakter dari Bapak ya dimana Pak Minara ini merupakan SDM yang menurut saya sangat potensial berkaitan dengan umur ini masih dalam masa produktif yang tinggi baik terkait dengan kinerjanya maupun terkait dengan masa reproduksinya ya tapi jangan digedeke jangan dibesarkan reproduksinya Pak ya putranya berapa sekarang baru satu putri satu laki-laki baru ya komplit sepertinya ya jadi masa produktif untuk kinerjanya yang utama dengan semangat dan motivasi yang tinggi ini harus betul-betul Pak Dekan atau Pak Bapak pejabat yang hadir harus betul-betul diperhatikan untuk dapat dipacu lebih produktif lagi ya rasanya dirumati atau dipelihara gitu ya kalau dipelihara kok kayak apa begitu ya tapi diperhatikan begitu di samping itu tadi sudah saya katakan penelitian Bapak itu sangat potensial untuk dapat dikembangkan sampai ke hilir sehingga Bapak harus bekerja keras juga untuk dapat meraih pendanaan dari luar institusi syukur-syukur di tingkat internasional begitu saya rasa Bapak mampu karena semangat dan motivasi Bapak yang tinggi untuk itu terus Bapak mumpung tenaganya masih banyak terus semangatnya terus tinggi motivasinya terus juga tinggi untuk dapat meraih kinerja yang lebih baik lagi kami dari promotor maupun kopromotor cukup berbangga terhadap kinerja dari Pak Winara untuk sampai dapat menyusun disertasi ini sekali lagi selamat selamat untuk Pak Winara selamat untuk keluarga dan selamat juga untuk Unimap terima kasih saya kembalikan kepada Prof Agus terima kasih ujian promosi dokter pendidikan atas nama dokter Winara ditutup oleh ketua penguji Alhamdulillah dan dengan seizin Bapak Ibu serta hadirin sekalian ujian promosi dokter pendidikan atas nama dokter Winara secara resmi saya nyatakan ditutup upacara selesai dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat ucapan selamat diawali dari ketua penguji baik mewakili ketua penguji sekaligus sebagai sekretaris penguji saya mengucapkan selamat kepada dokter Winara atas diraihnya kelar tertinggi akademik yaitu sebagai seorang dokter mudah-mudahan keraikan kelari dokter ini memberi berkah pada saudara keluarga dan institusi tempat saudara pekerja juga saudara bisa memanfaatkan kelari dokter ini untuk sebanyak-banyaknya pihak sehingga disertasi saudara nanti bisa dipraktikan dan bisa mendatangkan manfaat untuk sebanyak-banyaknya pihak selamat juga kepada istri ini istri dan anak-anak yang ya buhaniah ya buhaniah betul benar ya ini masih MPD ya masih MPD sudah akan dokter atau sudah sudah datang atau belum masih ngurus anak-anak ya nanti kalau ngurus anak-anaknya sudah lese datar ke UNES juga saya kira tidak masalah alumni UNES juga kalau alumni UNES nanti baliknya ke UNES lagi kemudian pada orang tua saya ingin konfirmasi Bapak Mas Binara itu siapa namanya jamin kalau Prof Nasrun itu wakil dekan dekan Viprob yang sering uji yang sering uji di UNES karena tadi Prof Nasrun itu tetap salam juga baik jadi orang tua dan winara itu namanya winara itu kalau dalam bahasa medan itu apa dimananya sampai sekarang itu belum saya pecahkan kalau dalam bahasa Jawa winara itu dibaca winoro winoro itu tanda jadi winoro itu tanda dalam bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia itu tanda nanti kalau ditanya lagi apa winara saya mengambil dari bahasa Jawa winoro artinya tanda baik dan selamat juga kepada dan terima kasih kepada dekan PIP Unimet Profesor Dr. Yusnadi MS kemudian wakil dekan satu Bu Nani Barora Masutian PSD disini juga ada wakil dekan satu wakil dekan dua Bu Juraida dan wakil dekan tiga Bu Selamat juga terima kasih wakil dekan satu dan wakil dekan dua dan wakil dekan tiga sama Kajur PGSD kemudian Kajur PGSD Dr. Irsan Rangkuti MPD kemudian Ketua Penjamin Mutu PIP yaitu Rian Riansah MPD Selamat dan terima kasih atas perhatiannya dan ini kepada Pak Dekan itu ya ini Saudara Winara sudah kembalikan ke Unimet dan sudah mendapatkan gelar dokter mudah-mudahan menambah kekuatan Unimet dalam bertumbuh kembang ke depan sekali lagi selamat dan mudah-mudahan barokah dan memberi manfaat ke semua pihak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Prof dilanjutkan oleh Profesor Dr. Siswantoyo MTS IFO Moga Prof dipersilahkan untuk memberikan ucapan selamat Izin Prof Mohon izin untuk mic-nya Prof CDMU Prokses Caranya belum terdengar Prof Mic-nya Mic-nya Prokses Sepertinya sedang dalam meeting Monggo Prof dipersilahkan untuk memberikan ucapan selamat Pilihan saya Bu Benar Prof Izin Mohon maaf IUM dengan sebelah kolaborasi dengan Songla University Thailand sehingga lima menit tadi kami harus moving ke layar satu yang pertama selamat sukses untuk Promovendus dulu yang sekarang sudah dinobatkan atau sudah mendapatkan gelar Dr. Winara yang kedua selamat untuk institusi tempat belajar UNES Semarang saudara kandung kami yang selalu untuk bersama-sama mencapai kejayaan yang ini para senior kami Prof G Prof G menyampaikan informasi Prof G bimbingan Prof G yang dulu Pak Dr. Suhadi mungkin dalam waktu dekat ini sudah proses untuk pengusulan guru besar saya saya menyelam Prof salam salam untuk Leo siap terima kasih Pak saya ingat saya yang mengujuk pertama mimpin hujan kebetulan kami punya program pendampingan Prof dan Pak Suhadi ada di bawah Supervisor saya sehingga kami kasih minuman gercep Prof gerak cepat yang berikutnya selamat Pak Rektor UNIMED Pak Gultom yang saat ini mungkin sudah tambah satu lagi dokter untuk mengakselerasi persiapan UNIMED menuju PTNPH kami sudah menerima juga sudah dari Pak Rektor UNIMED ada serombongan mau silaturahim ke UNY tapi pesan saya Pak Dr. Winara yang tadi sampaikan Ibunda saya Prof Waro dokter ini adalah 0 kilometer kamu yang kemarin adalah tahap perjuangan untuk mencapai titik 0 kilometer reputasi prestasi keberhasilan masa depan ya diawali dari saat ini ini bukan akhir dari perjalanan untuk studi tapi ini awal untuk meniti karir yang sesungguhnya sehingga perlu menyiapkan jadilah diri kamu sendiri ya jati diri kamu sendiri tadi banyak apresiasi penilaian pada kamu tapi yang penting dalam bahasa Jawa ojo mutungan jangan lekas putus asa ojo gumunan jangan setiap kali merasa wow nanti jadi Mr. Wow dan yang jelas tidak pernah ada jalan buntu kami support kamu dan kami tunggu juga planning berikutnya tidak hanya risetnya ini kapan mau profesor terima kasih selamat sukses Pak Rektor Unimet Prof Agus dan Bapak Ibu penguji semuanya Assalamualaikum Terima kasih Prof terima kasih Prof dilanjutkan oleh Dr. Tri Rustia di Mkes mohon Bapak dipersilahkan terima kasih Mbak Ane Assalamualaikum yang pertama selamat untuk Dr. Winara sudah bisa meresekan studiastikannya dengan baik sukses lalu mudah akan menjadi lebih sukses kembali yang kedua untuk seluruh keluarga Bapak Ibu istri anak-anak tentunya ini juga bagian dari perjuangan yang telah dilakukan keluarga dan yang terakhir tentunya selamat untuk keluarga besar dari UNEP khususnya Fakultas Ilmu Kolaraka mudah-mudahan keberhasilan Dr. Winara ini akan menambah sumber daya agar bisa menjadi lebih maju lagi khusus untuk Fakultas Ilmu Kolaraka Sekali lagi sukses Mas Winara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Bapak dipersilahkan kepada Profesor Dr. Sugianto KSMS untuk memberikan ucapan selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Mas Dr. Winara sekarang musuhnya kan panggilan Mas Mas Minara Mas Dr. Winara Selamat Selamat juga pada keluarga istri dan putra putri Putra putri itu kalau kita sudah lengkap ada cowoknya ada ceweknya kalau masih kabah dua-dua enggak tahu tapi pesan Guaro kan tidak boleh produktif oke sekaligus juga selamat kepada Mika Unimek Bapak Dekan Kutip Salam Bapak Bantu Dekan dan Bapak Ajur yang lama enggak pernah berjumpa saya mungkin satu saat dan tentunya harapan saya saya selaku korporodi di UNAS ini merasa bangga bisa menghantarkan saudara walaupun itu yang menentukan adalah semangat dan kinerja Bapak Dr. Winara sendiri saya hanya mendorong dari belakang semoga ke depan ilmu yang Mas Minara peroleh ini betul-betul menjadi ilmu yang amanah bisa memperkuat kasanah keilmuan di lingkungan Unimek maupun di Indonesia pada umumnya untuk itu banyak perjuangan perjuangan yang harus kita lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan di bidang keluargaan dan pendidikan jasmani di Indonesia ini itu Bapak Dr. Winara itu salah satunya dalam barisan memberikan jawaban pada keluhan-keluhan atau masalah-masalahnya di masyarakat sekali lagi sekian selamat atas keberhasilan Bapak Minara dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Prof dilanjutkan oleh Dr. Rumi Nipi MPD Monggo Ibu Terima kasih kepada Bapak Dr. Winara MPD saya bersyakkan selamat sukses untuk keluarga juga istri dan anak-anak juga keluarga besar Universitas Negeri Medan yang telah menghantarkan Pak Dr. Winara ini mencapai titik mengawali titik tadi yang disampaikan profesi titik 0 perlu selah berkarya perlu selah mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas lembaga Universitas Negeri Medan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Terima kasih Ibu dipersilahkan kepada Dr. Sulaiman MPD untuk memberikan ucapan selamat terima kasih Mbak Ani pada Dr. Baru Saudara Dr. Winara Tadi pukul 10.35 Saudara dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dokter mudah-mudahan punya kemanfaat yang sebaik-baiknya saya bangga petera-panda Anda punya semangat juang yang tinggi kemudian juga tidak kenal menyerah walaupun tinggal menunggu hujan tapi agak lama sedikit kemarin selamat mudah-mudahan ini barokah dan kedepannya lebih baik lagi Syukur tadi disampaikan oleh Prof. bisa menjadi Profesor cepat Syukur bisa kemudian juga saya minta maaf selama ini saya sering ngoyak-ngoyak mengganggu waktu Anda dan keluarga tentunya Ibu Umu Hanyah selamat selamat berbahagia tentunya mohon maaf atas kekurangan dan mudah-mudahan juga akan memberikan dukungan yang signifikan terhadap Fakultas FIP Fakultas Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan FIP Fakultas Ilmu Pendidikan Unimet mudah-mudahan menjadi kekuatan yang bisa lebih memajukan Unimet khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan dan lagi terima kasih selamat sukses mudah-mudahan ke depan lebih bermanfaat lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak dan dipersilakan kembali kepada Profesor Dr. Dr. Oktia Warokasmini Handayani Mkes apabila ada yang masih akan disampaikan ya terima kasih Sekali lagi Dr. Winara selamat selamat dan selamat khususnya untuk Dr. Winara secara pribadi dan keluarga selamat 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 juga untuk Unimet itu saja yang saya tambahin terima kasih saya kembalikan Mbak Ani terima kasih Prof terima kasih Prof dan dipersilakan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat izin Ibu bisa memberikan selamat silahkan Bu ini satu Mbak Ani terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu izin saya mewakili dari Fakultas Semua Pendidikan kebetulan dengan kami ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan pertama-tama kami sebagai keluarga besar Fakultas Semua Pendidikan mengucapkan selamat untuk Pak Winara dan keluarga ini perjuangan yang luar biasa Pak Winara karena saya mengikuti juga bagaimana perjuangan Pak Winara dari mungkin pertengahan ya Pak Winara kebetulan saya juga kemarin kuliah jadi pertengahan mulai menyusun diservasinya saya mengikuti juga sampai ke titik ini saya yakin bahwa ini perjuangan yang akan memberikan pelajaran yang luar biasa kepada Pak Winara dan nantinya kami berharap ini juga akan menjadi amunisi buat Fakultas Ibu Pendidikan untuk lebih mengembangkan kualitas dan kualitas kami terutama kemudian kami juga Bapak Ibu promotor kompromotor kemudian kepada UNES Bapak Ibu Penyelaras mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah meminding salah satu dosen kami yang punya potensi yang luar biasa ini dari awal sampai akhir tentu saja perjuangan ini tidak akan bisa berhasil sampai titik ini tanpa adanya kontribusi yang luar biasa dukungan yang luar biasa dari promotor kopromotor penyelaras maupun UNES yang sudah terus men-support dosen kami Bapak Dokter Winara sebagai informasi ini Bapak Ibu kebetulan memang di bulan April ini kami ada satu orang dokter yang pensiun dan ini sebuah berita yang luar biasa untuk kami juga bahagia karena kemudian ini Pak Winara sudah lulus jadi dokter berarti kami sudah punya dokter baru lagi sekali lagi Pak Winara terima kasih sudah memperjuangkan gelaran dokternya ini tentu saja ini memberikan manfaat juga untuk fakultasi pendidikan memberikan manfaat untuk pengembangan institusi kita dan mudah-mudahan nanti proses-proses yang akan dilalui untuk selesainya nanti juga bisa lancar sekali lagi selamat Pak untuk Bapak dan Bapak terima kasih terima kasih Bu Nani izin Izin Bu Ketua Prodi BGSD dipersilahkan Bapak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi menjelang siang Dewan Penguji pada sidang promosi dokter atas nama Sudara Winara yang tadi disebut oleh Profesor kita dari Wendai Winoro pertama-tama kami ucapkan selamat dari tim Hore-Hore PGSD PUNIMED keluarga besar PGSD ucapkan selamat karena dengan hari ini kami memperoleh satu dokter baru dokter yang cerdas mudah-mudahan nanti banyak mampaknya bagi institusi kami terutama di PGSD dalam rangka membina calon mahasiswa sekaligus juga secara kelembagaan dalam berkompetisi di kancah nasional kemudian kami mengucapkan selamat kepada keluarga semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dan kepada para promotor dan Dewan Penguji kami tetapkan terima kasih semoga semoga dokter Winara ini bermanfaat karena beliau telah selesai ujian akademik dan ujian mentalnya dan titik nolnya pun sudah ditentukan pada hari ini sekali-kali kami ucapkan selamat semoga bermanfaat untuk keluarga besar Universitas Negeri Medan terima kasih terima kasih Pak Kajur Pak Irsan terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu mohon izin kami tutup untuk sesi ujian pada hari ini Wabillahi Taufiq Waldaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh